Halo semuanya, kami dari kelompok 7 manajemen data akan menjelaskan pengantar analisis bivariat. Saya akan menjelaskan jenis penelitian. Penelitian memiliki banyak jenis. Berdasarkan pendekatan waktu, ada penelitian cross-seksional. Disebut juga dengan penelitian transversal. Penelitian ini mempelajari korelasi antara faktor risiko dengan efek yang terjadi secara simultan atau pada waktu yang bersamaan dengan model pendekatan point type. Yang kedua, penelitian longitudinal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari urutan atau pola perkembangan dan atau perubahan suatu hal yang sejalan dengan perubahan waktu. Selanjutnya berdasarkan taraf penelitian. Yang pertama, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang ada baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Fenomena tersebut dapat berupa karakteristik, perubahan, hubungan, persamaan antar fenomena, dan lain-lain. Yang kedua, penelitian analitik yaitu riset epidemiologi yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang faktor risiko dan penyebab suatu penyakit. Visi analisis yang digunakan yaitu membandingkan risiko terkena penyakit antara kelompok yang terpapar dan tidak terpapar oleh faktor penelitian. Misalkan sifat dan teknik. Yang pertama, eksperimen research atau penelitian percobaan. Umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif dan dianggap sebagai suatu penelitian yang paling mampu memberikan informasi kuat. Lalu, survey research atau survey atau observasional, yaitu disebut juga dengan penelitian observasional. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan suatu informasi dengan cara membuat daftar pertanyaan, baik wawancara ataupun kuesioner. Lalu, berdasarkan pendekatan. Yang pertama, penelitian deduktif yaitu pendekatannya secara teoretik bertujuan untuk memperoleh konfirmasi berdasarkan hipotesis dan observasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini bertumpu pada peristiwa umum yang kebenarannya sudah diakini atau diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan. Yang kedua, penelitian induktif yaitu pendekatannya menekankan pada observasi atau pengamatan terlebih dahulu baru membuat kesimpulan berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Penelitian ini disebut juga dengan pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus keumum. Lalu, berdasarkan sumber data. Yang pertama, penelitian primer, di mana datanya didapat dari subjeknya secara langsung tanpa dipengaruhi oleh pihak ketiga. Penelitian ini bentuk datanya verbal atau berupa kata-kata yang diucapkan secara alisan, perilaku, atau gerak-gerik yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Yang kedua, penelitian sekunder, di mana data penelitian ini didapat dengan dipengaruhi oleh pihak ketiga. Penelitian ini bentuk datanya didapat dari dokumen, grafis, foto, rekaman video, rekaman medik, dan sebagainya yang bisa dipakai untuk memperkuat data primer. Selanjutnya, jenis sampel. Yang pertama yaitu probability sampling, yaitu teknik yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Probability sampling memiliki banyak jenis. Yang pertama, simple random sampling, yaitu teknik yang dilakukan dengan mengambil sampel pacak secara sederhana. Yang kedua, systematic random sampling. Sama seperti simple random sampling, namun dimodifikasi menjadi sistematis, di mana unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Yang ketiga, stratified random sampling, di mana teknik mengambil sampel dengan cara anggota populasinya diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan stratanya. Yang keempat, cluster sampling, di mana teknik ini sama seperti simple random sampling, namun tiap unitnya dikumpulkan dan dijadikan suatu kumpulan atau cluster. Yang terakhir, area sampling, yaitu teknik mengambil sampel yang dilakukan berdasarkan wilayahnya. Yang kedua adalah non-probability sampling, di mana teknik yang pengambilan sampelnya tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang akan dipilih menjadi sampel. Non-probability sampling memiliki banyak jenis. Yang pertama, sampel jenuh, yaitu teknik yang menjadikan semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan jika jumlah populasi yang ada hanya kurang dari 30 orang. Yang kedua, purposive sampling, di mana teknik ini mengambil sampel berdasarkan pertimbangan peneliti sendiri, tentang sampel mana saja yang paling bermanfaat dan representatif. Yang ketiga, kuota sampling. Teknik ini menentukan sampelnya memiliki ciri atau kriteria tertentu sampai jumlah atau kuotanya penuh sesuai dengan keinginan peneliti. Lalu, accidental sampling atau incidental. Teknik ini pengambilan sampelnya mengandalkan keberadaan subjek untuk dijadikan sampel yang kebetulan bertemu dengan peneliti, atau yang memang ada di tempat penelitian dan cocok dijadikan sebagai sumber data. Yang terakhir, snowball sampling, yaitu teknik yang dilakukan jika keberadaan populasi susah ditemukan. Teknik ini digunakan bagi peneliti yang kurang mempunyai informasi tentang populasi penelitian. Selanjutnya, jenis variable. Pertama, variable kualitatif, yaitu variable yang diukur dalam skala pengukuran nominal atau ordinal, di mana tidak memiliki satuan ukur. Variable ini disebut juga dengan variable atribut atau variable kategorik. Variable ini berupa kata-kata karena dari hasil penggolongan atau pengklasifikasian, contohnya seperti jenis kelamin, agama, gender, dan lain-lain. Yang kedua, variable kuantitatif, yaitu variable yang diukur dalam skala pengukuran interval atau rasio. Umumnya dikenal dengan variable numerik. Variable ini berupa angka karena datanya dari hasil pengukuran atau perhitungan, contohnya seperti umur, nilai, jumlah uang, dan lain-lain. Yang ketiga, variable independent, yaitu variable yang disebut juga dengan variable bebas. Variable ini merupakan variable yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan atau munculnya variable dependent. Yang keempat, variable dependent. Variable ini disebut juga dengan variable terikat. Variable ini merupakan variable yang dipengaruhi atau yang muncul sebagai akibat dari variable independent. Selanjutnya, variable moderator, yaitu variable yang dapat mempengaruhi baik itu memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara variable dependent dan variable independent. Variable ini disebut juga dengan variable independent kedua. Yang keenam, variable intervening, yaitu variable yang dapat mempengaruhi hubungan antara variable dependent dan variable independent secara teoritis, tetapi tidak bisa diukur ataupun diamati. Hipotesis berasal dari kata hupo artinya sementara, dan tesis artinya pernyataan. Jadi, hipotesis merupakan pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Hipotesis penelitian menilai apakah hipotesis yang dibuat peneliti betul-betul terjadi pada sampel yang diteliti atau tidak. Sedangkan hipotesis statistik melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian yang telah terbukti atau tidak terbukti. Ada tiga macam uji hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif, komperatif, dan asosiasi. Ada dua bentuk uji hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol, dan yang kedua, hipotesis kerja. Pertama, kita siapkan data, lalu masukkan ke dalam SPSS, dan kita bisa ubah label dan value sesuai ketentuan berikut. Lalu selanjutnya, kita bisa pilih menu Analyze, Descriptive Statistic, dan Rostep. Lalu, masukkan variable X dan Y, lalu pilih Statistic, centang C Square, Continue, dan OK. Oke, nanti akan keluar output sebagai berikutnya. Analisis bifariat adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable bebas dengan variable terikat dengan menggunakan uji statistik. Bisa menggunakan metode C kuadrat atau metode uji T independen. Yang pertama, saya akan membahas tentang asumsi normalitas data. Nah, asumsi normalitas data ini merupakan asumsi peneliti untuk mengukur variable yang digunakan dan merupakan distribusi normal. Dalam membuat asumsi ini digunakan uji normalitas data. Kemudian, ada macam-macam uji normalitas data. Nah, ada uji grafik, lalu uji metode C square, metode Lili Force, metode Kolmogorov-Smirnov, dan metode Safiro-Will. Nah, kemudian ada uji normalitas data. Uji normalitas data adalah pengujian data untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, ada langkah-langkah uji normalitas SPSS. Nah, yang pertama, setelah dilakukan entry data pada lembar variable view dan data view, uji data dapat dilakukan dengan klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, lalu kemudian Explore. Lalu yang kedua, pindahkan variable dengan jenis data kuantitatif ke kolom Dependent List, sedangkan variable dengan jenis kualitatif dipindahkan ke kolom Factor List. Lalu yang ketiga, klik Statistic, dan pastikan bahwa Descriptive tercentang, lalu klik Continue. Kemudian yang keempat, klik Plots, kemudian centang Normality Plots, with Test, lalu klik Continue, dan OK. Nah, yang terakhir, hasil dapat dilihat pada jendela output. Selanjutnya, ada interpretasi hasil uji normalitas data dengan SPSS. Nah, pada jendela output, akan muncul data yang telah diolah dan dianalisis, berupa tabel yang terdiri dari Case Processing Summary, Descriptive, Test of Normality, serta akan muncul grafik berupa QQ Plot dan Block Spot, nah dapat ditentukan pada plots. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, maka dapat diperhatikan pada tabel Test of Normality. Nah, dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Safiro-Wilk, suatu data dikatakan terdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikasi, yaitu lebih dari 0,05. Untuk mengetahui nilai signifikansi, suatu data dapat dilihat melalui tabel Test of Normality di kolom SIG atau Signifikansi. Nah, sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.